Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Masih bersama saya Mahmudi Prastia Saat ini kita berada di Balai Lelang JBA Jambi Setelah kemarin habis dari Lampung Untuk ke Palembang kita gak buat karena hari udah telanjur gelap ya Jadi gak sempet kita konten Jadi pas di Jambi ini masuk pagi Jadi kita sempetkan untuk konten Ini unit-unit yang ada di Provinsi Jambi Jadi kita update aja untuk hari ini Karena hari ini belum hari proses lelang mas bro Lelangnya di Jambi itu hari Kamis Jadi untuk hari Rabu mas bro bisa Namanya open house Bisa cek unit dulu ya Ini passenger Dan kalau mau lihat truknya Tuh di sebelah sini nih Ini truk semuanya nih Banyak mas bro ya Tinggal pilih Ini baru di gudang Jambi itu ada 3 gudang Jadi ini gudang yang pertama Nanti gudang yang kedua kita cek di sebelah sana Tempatnya sekarang udah gak kayak kemarin Jadi tempatnya udah bagus Udah rata Udah cakep Pokoknya mas bro silahkan datang kesini Kalau mau cari mobil sesuai dengan budget Ini mau dekati lebaran kan kurang beberapa bulan lagi nih Boleh pilih mas bro Mau HRV, LCGC, OS, PocoE Lengkap disini Bantu share, subscribe Tongkrongnya di channel youtube otomotif.net Yuk kita cek update unitnya Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Masih bersama saya Mahmudi Prashtiah Dan saat ini kita berada di Balai Lelang JBA Jambi Palembang kemarin kita gak sempet Karena keburu waktunya udah Sore banget Jadi pas nyampe di Jambi Kita nginap satu malam baru Hari ini kita sempetkan untuk Monten di JBA Jambi untuk hari ini Nah ini unit-unit Cuman hari ini ya Belum proses lelang Dan ini unit-unit yang Tersedia sebagian Yang bakal dilelang besok Jadi masih belum hari lelang Kita hanya update aja Cek Jadi di Jambi itu gudangnya Kalau gak salah ada tiga Yang ini yang belakang Yang depan baru dalam tahap pembenahan Ini untuk ofisnya juga masih pembenahan ya Ini ada kanter-kanter Itu baru disusun Nanti kita lihat sekilas Dan kita lihat nanti di belakang Di belakang Jadi tempatnya sekarang di JBA Jambi itu sudah Terang mas bro Kemarin komennya tempatnya kok Sayang banget ya Mobilnya kayak gitu Apa gitu Agak semak Tapi sekarang Sudah dibenai Nah betul-betul disusun Banyak banget unit disini Ini udah disusun semua Nah disana Juga udah banyak Nanti kita muter-muter ya Sebagian ada di sebelah sini Nih Di sebelah sini Mazda 2 warna merah Masih cakep nih Plat Jambi ya Mobil passenger Banyak Jadi mas bro Sahabat otomotif Kalau mau ikutan lelang Gampang Seperti biasa lah Ya nanti Nanti di video Di video live nya Nanti bakal Otomotif Terangkan ya Bakal saya terangkan Jadi cara lelang tuh Seperti apa Nih kita keliling-keliling aja ya dulu ya Update aja Karena hari belum lelang ya Jadi harga gak ada ditempel Kanter Ini Euro 2 semua kayaknya nih Iya Euro 2 Oh yang Masih ada disini Yang Terios Nah unitnya udah rapi banget Mas bro Nih Bejajar disini Nanti abis Ini Otomotif net Bakal live langsung Ke Sama JBA Jakarta Nanti Kalau di Convire ya Nah ini unit-unitnya Wow Tempatnya Sekarang luar biasa JBA Jambi Nanti kita bakal stay lah Disini agak-agak Satu bulan Atau dua bulan gitu Jadi stay disini Sebelum lelang kita cek Pas udah lelang Nanti kita cek juga Ya Harganya Dan Gudangnya ada disebelah sana Satu Dan satu lagi ada gudang Yang Khusus Dia ada alat beratnya Mas bro Nanti ya Kita Sepil Cuman Waktunya gak sekarang Karena kita kejar-kejaran Mas bro Maunya kan Di setiap provinsi Kita Stay nanti Disitu agak Satu minggu Atau dua minggu Baru enak ya Lumayan banyak Mas bro Ini yang bagian Passenger aja ya Wah Luar biasa Nanti khusus untuk truk Di sebelah sana Untuk truk ya Nah khusus untuk truk Di Sebelah sana Untuk truk Sekarang gak kayak dulu lagi Tempatnya luar biasa Cakep banget Disini Dan yang disebelah sana itu Khusus untuk truk-truknya aja Nah Ini Mas bro Wah Lumayan nih Besok Besok kita bakal sering kesini Ke Jambi nih Ya nanti Saya buat video Shotnya nanti Ya Ini mas bro Truk-truknya Euro 2 Euro 4 Kita jalan dulu Baru nanti kita Spill detail Karena kita buat Dua video aja Nanti Di gudang sini Satu Di gudang sana Satu Kalau gudang yang sebelah sana Itu banyak Mobil-mobil besar Ya Mobil-mobil fuso Kita cek Ini baru di bagian belakang ya Ini Di bagian belakang kayak gini Nah Di bagian belakang kayak gini Belum di bagian depan nanti Nanti kita cek Euro 2 Euro 2 Euro 2 Penggemar Euro 2 Mana ini Ini adalah Dalam tahap pembenahan Ditimbun Dikerasin lagi Datar sekarang Pokoknya cakep dah Pokoknya Bistah Nah tuh Baru udah Dalam tahap pembenahan Itu lintas Jadi Untuk JBA Jambi Itu Berada Di jalan lingkar Selatan Ya Berada di jalan lingkar Selatan Pas Itu lingkar selatan Tuh Jadi untuk alamat Lengkapnya Nanti Boleh saya cantumkan Di deskripsi Untuk Teman-teman Mungkin yang mau Alamat detailnya Ya Disini gak ada Lelang motor Di gudang ini Nanti di gudang sebelah Baru Kita cek Untuk lelang Motornya Ini ya Sebagian Ini truk-truk semua Mas Bro yang ada disana Dan itu Ofisnya Ofisnya ada disana Dan itu tanah itu Nanti bakal diratain Pokoknya cakep lah Siapa tau Nanti bakal dipuping Kan lebih Keren lagi Iya tau Yang biasa Teman-teman Cari mobil Yang mungkin Di daerah Jambi Boleh merapat kesini Ya Langsung merapat kesini Jadi Cek unit Tidak perlu bayar Mas Bro Silahkan datang Cek unit Sesuai dengan Keinginan Dan sesuai dengan Kantong masing-masing Automotive.net Ini hanya Sebatas Informan aja Ya Sebatas informan Tapi kalau Mas Bro minta tolong Cekkan Boleh Langsung diinformasikan aja Nanti Unit mana Yang mana Tersepil Mungkin di depan Video ini Boleh Ini truck-trucknya Sekarang Yang Wah luar biasa Mas Bro Banyaknya Ini baru barisan pertama Kita jalan ya Nanti kita cek Barisan ke Sini Yuk kita Jalan sampai habis Di sebelah sana Dam truck Banyak Nih Euro 2 Euro 2 Penggemar Euro 2 Ini platnya Aneka ragam ya Ada plat F Ada plat A Ini Ada FN62 Atau FN61 Biasanya ini Automotive.net Yang sering kayak gini Pelatnya E FN62 Berarti ini 4x 6x4 Ada Isuzu Itu Mercedes Aksor 2528 Kalau yang Tata Dia 2528 K Tapi Kalau yang Mercedes Cuma hanya 2528 Jadi perbedaannya Gimana Karena Mercedes itu Sudah berbagi Platform Sama Tata Kabar santar Yang saya dengar Saham Mercedes itu Dibeli Tata Berapa persen Gitu Gak usah kita bahas Itu Uang orang-orang kaya Sekarang kita Ngelihat unit-unit ini aja nih Mas bro Banyak mas bro Tapi unit laka Gak dicantumkan disini ya Gak taruh disini Ini hampir rata-rata Unit yang Kondisi cakep semua Nih Baris di sebelah sini nih Ini hari ini Belum lelang mas bro Tapi Untuk lelangnya Jambi itu Tiap hari Kamis Jadi hari Rabu itu Ada namanya Open House Artinya Open House itu Teman-teman Bisa ngelihat kesini Jadi bisa Cek unit Ini gak mungkin ya Innova kayak gini Plat profit ini gak mungkin Berarti ini Plat Palsu Nah Sebanyak apa Sebanyak mata memandang Tuh Aku tinggiin ya Nanti mas bro biar tau Ntar aku tinggiin Tuh Silahkan dilihat Ya Jadi karena hari ini Belum proses lelang Jadi kita gak bisa Spill detail satu persatu Ya Jadi secara global aja Cherry seperti itu mas bro Nah Daripada beli motor kan Bagus beli mobil itu Harganya biasanya Cerit seperti itu Gak terlalu mahal banget lah Biasanya seperti itu ya Nah Ini Sampai ke belakang sini Belum yang disana lagi ya Tuh Wes luar biasa Ada HR-V Ada Fortuner Itu biasanya dulu Sebelum ada tambahan gudang Di sebelah sana itu Dulu untuk Parkir sepeda motor Sekarang untuk khusus mobil aja Karena motor udah pindah di Sebelah sana Weh suara holikopter Ini banyak Fortun mas bro nih Ini Fortun Itu Fortun Pajero Itu Fortun ada di sebelah sana Ya mungkin Itu aja ya Sementara ini update nya Pas kita berada di JBA Jambi hari ini Ya selanjutnya Nanti Pas harga keluar Boleh mas bro Lihat di website aja www.jba.co.id Atau www.jba.co.id Itu mas bro Nanti bakal bisa lihat Di provinsi mana Dan harga berapa Jadi lelang di JBA itu Cuman ada hari Selasa sama hari Kamis ya Di setiap provinsi terdekat Mana di kota anda Kalaupun ada di lain hari itu Namanya lelang eksklusif Oke saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif selalu Selamat menikmati